Intro Karena saya melihat Dupan ini lingkungannya kawasan Kars dan pesisir pantai Harapan kami kawasan Kars yang terakhir ini regulasinya itu harus dari provinsi Maka pemimpin Dupan harus bisa membuat regulasi untuk tambang-tambang tradisional Karena apa? Karena tambang-tambang tradisional ini malah lebih masif perusaknya Lebih masif perusaknya dan tidak ada pengaturan Luar biasa, potensi daerahnya luar biasa Tetapi hari ini di Dupan, di Jawa Timur, Dupan masih lapisan bawah untuk daerah-daerah miskin Bahkan kita masuk di lima besar Itu artinya potensi kita, ekstraktif kita yang tinggi Pantai-pantai kita yang tinggi, hasil-hasil alam kita yang luar biasa itu Ternyata belum tekak lurus dengan kesejahteraan masyarakat Dupan Maka ke depan pemimpin Dupan itu harus hadir di tangan-tangan masyarakat Dan memastikan bahwa kesejahteraan yang ada di Dupan ini bisa merata Lagi-lagi kami sampaikan di awal tadi, kami berharap perhatikan kami petani Saat ini yang menjadi proses luar biasa di kami satu adalah pupuk Kemudian yang nomor dua bagaimana ada mungkin sisi kayak bergudangan ya Karena ketika kami itu bersusah-susah menanam Padah-kadang di waktu memanen kita juga sulit pasarnya Bagaimana akses keluar dari masyarakatnya Harapan warga Dupan tentunya untuk siapapun yang nantinya akan terpilih Ini bisa membawa warga mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi Nah tentunya tidak mudah membangun Dupan dalam situasi pandemi Memang kita berharap pandemi bisa segera usai Ada strategi khusus, terusnya juga terkait dengan perekonomian Supaya bisa bangkit, menaikkan PAD Tapi tetap bisa patuh pada protokol kesehatan Ini kita masuk dalam segmen terakhir Saya awali dari Bu Ana Monggo Bagaimana kemudian Bu Ana sebagai calon Bupati ingin menjawab Harapan dari masyarakat Tuban Iya Tuban Memang Tambang ya Terutama di Tambang itu memang liar ya Banyak sekali penambang-penambang liar Dan ini memang harus dilindungi Artinya Alamnya Dengan membuat regulasi konten lokal Jadi kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat Yang berpihak kepada lingkungan Sehingga bisa terlindungi Dan bisa tentunya ini bisa menghindari bahaya-bahaya yang akan terjadi Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Ini karena mungkin segmen terakhir masing-masing waktunya 2 menit Sudah kayak debat keada ini Monggo masih ada waktu Bu Ana Strategi kami untuk menjawab keinginan hadirnya pemerintah Dalam hal kepastian kesejahteraan masyarakat tentunya Kami akan hadir dengan memberikan segala sumber daya yang ada di Kabupaten Tuban Untuk menopang pertumbuhan ekonomi Sehingga masyarakat merasa lebih baik lagi dari sebelumnya Baik Bu Ana Terima kasih Saya ke Mas Lindra Geser ke Mas Lindra Monggo Terima kasih Sekali lagi tadi saya untuk menjawab dari pertanyaan masyarakat Bahwasannya Apa yang bisa saya lakukan nanti Untuk Tuban ke depan Yang pertama jelas bahwa Membangun desa Notokuto Satu desa satu unggulan Perekonomian bergerak di tingkat rumah tangga Dan masalah kita selesaikan hulu hingga hilirnya Saya punya 4 misi Pertama jelas pasti infrastruktur Infrastruktur Membangun dan mewujudkan infrastruktur Desa dan utilitas kota Yang berbasis nilai-nilai agama Nilai-nilai budaya Nilai-nilai kearifan lokal Dan pasti tidak meninggalkan bahwa pembangunan itu harus Pertumbuhan dan pemerataan sosial Budaya dan Dan kearifan lokal itu tadi Makanya insya Allah Saya dengan harapan dan Yang disampaikan oleh masyarakat tadi Maka saya akan tetap mewujudkan dengan cara 4 misi dan 9 program saya Dan insya Allah Kurun waktu 3 tahun Bahkan karena masa jabatan nanti ini hanya 3 tahun Saya akan membuktikan dengan karya nyata Bukan berarti dengan saya yang usia masih muda tidak bisa mewujudkan itu Karena usia itu bukan batasan seseorang untuk berkarya Tetapi dengan kedewasaan Di usia saya yang paling muda ini Insya Allah saya akan menjawab tantangan dari masyarakat Angka kemistikan Angka kemistikan pasti insya Allah akan menurun Ketika saya menjadi bupati nanti Dan pemanfaatan Maaf saya menambahkan sedikit Dan pemanfaatan sumber daya alam Dan sumber daya manusia Yang ada di Kabupaten Tuban Harus pemanfaatannya dirasakan oleh masyarakat ada di Kabupaten Tuban Bukan dirasakan oleh pihak-pihak di luar Kabupaten Tuban Karena itu adalah haknya masyarakat Kabupaten Tuban Untuk menikmati Apa yang sudah ada di Kabupaten Tuban itu sendiri Baik terima kasih mas Lindra Pak Setiajit Saya punya cita-cita memang membangun Tuban ini lebih unggul Sejahtera dan berkeadilan Karena itu saya punya Sembilan program Atau nawa bakti setia negara namanya Satu Tuban bangkit Jadi kita akan membangun ikon wisata Karena tadi dikatakan 65 km ini belum ada apa-apanya Saya akan bangun ikon wisata Bahari di Tuban Tuban Park begitu Saya akan bangun monumen Ronggolawe ada di sana dengan museumnya Saya akan bangun Mesir Tapung dengan menara Wali Songonya Nanti kemudian kita memanfaatkan anak-anak para nelayan Untuk membantu fasilitasi wisata bahari dan dunia fantasi di situ Yang kedua kita juga punya tuban mandiri namanya Kita pasti harus membangun pelabuhan internasional Nanti akan kita gabung dengan integritas area industri Dan oleh karena itu nanti akan menyerap tenaga kerja yang sangat banyak di kabupaten Tuban Kemudian kita juga punya tuban makmur Saya punya keinginan itu satu kartu untuk semua pelayanan Jadi bisa untuk kartu tani, kartu sehat, kartu pendidikan dan lain sebagainya Sehingga rakyat tidak bingung Bahkan juga kartu BPNT, kartu PKH dan lain-lain Nah sehingga nanti bisa angka yang tidak bagus itu terdistorsi menjadi big data gitu Kita punya pusat komando yang besar gitu Kami punya tuban sehat namanya Maka seperti saya sampaikan bahwa seluruh poskesmas harus punya ERD Ada dokter on call gitu Jadi tidak kemudian rakyat yang mencari tapi dokter on call Cuma knock button gitu dah langsung dokter datang dengan segala fasilitasnya Lalu kemudian jaminan kesehatan akan kita perluas Sehingga yang sekarang 42,93 minimal harus 95% gitu Lalu kemudian tuban cerdas atau berkaitan dengan pendidikan Maka untuk mengurangi yang tadi 6,52 tahun itu agar meningkat menjadi 12 tahun Nah kita akan memberikan biasiswa untuk yang anak SD, SMP Seluas-luasnya tidak harus ada penghutan apapun Lalu kemudian yang SMK, SMA kita beri bantuan biaya Oke baik, terima kasih banyak Mas Tiajit untuk keaparannya Bu Ana juga terima kasih, Mas Lindra terima kasih Karena memang kita sama-sama di momen pilkada tapi juga ada masa pandemi Mudah-mudahan sukses untuk ketiga calon keputi Karena semuanya memiliki misi yang baik Semuanya bertujuan untuk membangun tuban menjadi lebih baik lagi Tapi tetap bersama-sama kita menjaga protokol kesehatan Karena kesehatan masyarakat di atas segalanya Demikian pemirsa untuk menuju pendopo untuk mencari pemimpin kabupaten tuban yang baru Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran awal Bagaimana sosok calon pemimpin yang nantinya akan dipilih oleh pemirsa Masyarakat tuban khususnya di tanggal 9 Desember 2020 Tetap jaga protokol kesehatan dan semoga semuanya tetap dalam kondisi sehat walafiat Saya Agnes pamit, sampai ketemu di lain kesempatan Selamat malam, sampai jumpa Terima kasih Terima kasih